Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka memperingati hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-66 dimeriahkan Pawai Budaya yang diikuti oleh peserta dari 13 kabupaten dan 1 kota di Kaltang serta perwakilan instansi terkait lainnya. Pawai Budaya dengan titik kumpul di Jalan Yosudarso Palangkaraya, Rabu lalu diikuti ratusan peserta yang menampilkan berbagai corak budaya suku Dayak dan beberapa suku lainnya di Indonesia. Setelah dilepas oleh Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, para peserta pejalan kaki yang menggunakan atribut khas suku Dayak menampilkan berbagai tarian saat melewati podium kehormatan. Pawai Budaya merupakan bentuk komitmen Pemprov Kalteng untuk terus mendukung kegiatan yang mengangkat budaya lokal, sehingga mampu menjaga kelestarian budaya agar tidak hilang tergerus zaman. Selanjutnya, kita berujung ke peserta di Kota Burut Kosong. Kita, sesuai namanya, karena Pak Budaya, kita ingin mengangkat budaya-budaya yang ada di Kalimantan Tengahnya. Jadi, tidak hanya segera budaya lokal, dalam artian budaya-budaya asli Kalimantan Tengah sendiri, tapi juga kita mengajak komunitas-komunitas dari jawab, misalnya pemilikan-pemilikan, atau tempatan kita. Sesuai dengan temanya, The Beauty of Diversity, karena ini indah dalam keberagaman. Kemudian juga, sesuai juga dengan tema, Kutut, belakang-belakang Tengah, Kalteng semakin berkah, Kalteng berkah dalam keberagaman. Nah, kita tentu ingin mengemas acara ini untuk dikenalkan kepada semua orang istilahnya ya. Kita ingin mengenalkan budaya kita, betapa ingin di budaya kita, beragamnya suku yang ada di Kalimantan Tengah. Caca, salah seorang warga pendatang dari Jakarta, menuturkan, ia sangat mengagumi uniknya budaya suku Dayak, terutama melalui kostum dan tarian yang ditampilkan, begitu beragam. Sangat-sangat menarik, sangat ingin dan luar biasa. Pokoknya, keren untuk semua dan luas tarikan budaya-budaya di Kalimantan Tengah ini luar biasa. Yang unik itu dari beragam daerah-daerahnya, di sini unik-unik semua, karena nggak semua Kalimantan Tengah itu sangat menjadi banyak tradisi-tradisi masing-masingnya, dari agama-agamanya, yang lain-lainnya. Pawai budaya yang mengedepankan kearifan lokal, diharapkan mengundang banyak wisatawan mancanegara hadir di Palangka Raya, sehingga perekonomian bisa semakin maju. Dari Palangka Raya, Abimanyu, Wahyu Aprianto, dan Sahrul Mubarok melaporkan.